Di belah sana, coba. Ini yang ujung kanan sama ujung kiri sini tuh udah pada bolong-bolong ya? Iya. Ah! Sampai jumpa. Terima kasih. Saya ga setengah pa, ya? Apa ya? Ini berat banget, Pa. Iya berat. Saya tuh gak kebayangnya Bapak Rp150.000 per mobil, udah gitu Rp150.000. Batu sebanyak itu Bapak bagi lima sama teman-teman Bapak. Pak Agus. Pak Agus cuma dapet Rp25.000 per hari. Perhari. Rata berarti Pak itu ya? Iya, rata-rata. Gimana tuh Pak untuk biaya bulanan? Buat biaya sekolah itu kan gak cukup. Buatnya kebakan juga itu gak cukup. Cukup ya Pak? Iya, iya kan kalau yang di sekolah itu beli sepatu, buku. Terima kasih telah menonton. Udah berapa lama tinggal di sini? 26 tahun di sini. Iya? Iya. Wah, tapi rumahnya dari awal ibu Rempatin memang seperti ini tapi apa pernah diperbaiki? Belum pernah. Belum pernah diperbaiki. Itu bu saya lihat sebelah situ sama sebelah sana. Coba. Ini yang ujung kanan sama ujung kiri sini tuh udah pada bolong-bolong ya, bu? Ini tuh bambu-bambu buat apa? Astaga! Astaga! Ya, bu! Bu saya cuma megang biasa aja loh, bu. Tapi tiba-tiba jatuh. Ya ampun, gimana dong ini? Ini kali, neng, rumahnya, neng. Itu juga jatuh-jatuh. Iya, rumahnya udah tua kali, neng. Itu sebenarnya buat apa sih, bu? Bambu-bambu kayak gini? Itu kalau musim hujan, suka naruh jemuran di sini gitu. Biar nggak itu, gitu, neng. Jadi jemur baju di dalam rumah? Iya, di dalam rumah. Tuh, neng, niatnya nih, rumah juga kayak gini, neng. Mama hidup juga kayak gini, merobot-merobot kebetulan di rumah, neng. Mbak-makan hidup seng-seng. Nggak ada lampu. Lampu dari tetangga itu, neng. Ini nggak punya listrik sendiri. Ibu nggak punya listrik sendiri. Iya, nggak punya. Ini banyak tambalan kayak gini. Ada kardus, ada koran. Itu juga, itu buat apa ya, bu? Biar nggak dingin, neng. Kalau hujan, kalau gode angin, gitu. Jadi ditutupin. Nggak punya uang. Boro-boro buat membetulkan rumah, neng. Buat sehari-hari juga susah. Buat bayaran anak juga susah, neng. Dengan kondisi kamar yang sudah tidak layak, bagaimana mereka bisa tidur dan istirahat dengan nyaman. Kotor dan berdebuk, sangat tidak baik untuk kesehatan keluarga. Bilik-bilik rumah yang sudah bolong, hewan apapun bisa masuk dengan mudahnya dan mengganggu istirahat mereka. Semoga keluarga Pak Agus selalu diberikan kesehatan. Sudah banyak saja sekalian. Sudah, Pak. Pelan-pelan, Pak. Nganicin juga lagi. Pelan-pelan panjangnya, Pak. Nganicin! Sakit, Pak. Sakit-sakit. Udah dapet semua nih, Pak. Ember sama... Apa itu namanya? Serau. Apa? Ini namanya apa, Pak? Serau. Eraau? Iya. Dibawa kemana nih, Pak? Ke atas? Ke atas, ke pinggir jalan. Bapak panggul sendiri sampai ke pinggir jalan, ke atas? Iya, iya. Panggul batu? Iya. Batu-batunya nanti mau dibawa kemana nih, Pak? Yang sudah digumpulin. Ke atas. Ke atas. Kan nggak pakai mobil tuh. Mobilnya ada yang nyawa orang. Nggak pakai mobil? Iya, nggak dipikul aja ke atas. Bapak nganterin ke tempat pesanan, dipikul? Dipik, gue. Karena mobilnya disewa? Eh, ada yang nyawa. Gue lupa berat banget dong, Pak. Iya. Kalau... Kamar yang ini, yang tidur siapa, Bu? Ini ibu, adeknya Fitri, sama bapak. Bentar. Kan kalau misalnya lagi tidur bertiga, posisinya kayak gimana ya, Bu? Ini kan kasurnya cuma satu nih. Iya, iya. Iya kan? Iya. Terus posisi tidurnya gimana, Bu? Yaudah, gini aja. Ntar bapaknya belas sana. Ntar kadang-kadang ini berdua. Berarti kadang-kadang bapak juga tidur? Iya, kadang-kadang di sana tidurnya. Ini bergombang gini tuh... Kenapa ya, Bu? Ini apa, nampung air atau gimana, Bu? Kok bisa kadang-kadang bocor? Bocor, iya. Air hujan. Air hujan? Iya. Ini kan ada jendela ya, ini masih bisa dibuka enggak sih sebenarnya? Waaaaaah! Apa-apa! Wah, Bu! Neng, tuh kan udah gini, Neng bangunannya, Neng. Saya enggak tahu, Bu. Ya Allah minta maaf, Bu. Yah. Tuh, Neng, gimana tuh, Neng tuh? Mbak ngebetulin rumah juga susah. Tunggu jadi kayak gini. Tapi ini masih bisa dipasang lagi, kan, Bu? Bantuin dong! Bantuin, batuin, 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 batuin. Ini bentar nggak ini posisinya kayak gini? Makasih ya. Makasih. Ya ampun, Bu, saya minta maaf banget kalau saya enggak tahu soalnya. Jangan deket-deket situ deh, ntar tiba-tiba. Iya, enggak tiba-tiba lagi, Neng. Iya, ntar tiba-tiba ketiban lagi, kan? Iya. Enggak lucu. Yaudah, Neng, udah sore, Neng. Ibu mau masak dulu. Oh, yaudah. Saya bantuin ya, Bu, ya. Iya, enggak apa-apa, Neng. Oke. Assalamualaikum. 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 Iya, Pak. Ini Bapak tekan batu ya? Iya, Pak. Taruh di situ saja, Pak. Taruh di situ saja, Pak. Taruh di situ saja, Pak. Iya, di sini, Pak. Iya, di sini, Pak. Mas, tolong ya, batunya simpan di situ saja. Oh, siap, siap. Iya, Pak, Agus. Sudah habis. Sudah, ya, Pak. Sudah. Ya, udah, makasih ya, Pak. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Guas. Taruh di situ saja, Pak Guas. Sudah selesai ini, Pak. Udah, udah, udah. Enggak kekali lagi? Enggak. Kemana, Bapak, kemana sekarang? Tulangnya ke sana. Saya ikut ke rumah Bapak, ya. Iya, ikut. Ya, boleh. Tapi, Kang, Putan, saya boleh ikut ganti baju nggak di dalam? Boleh, boleh. Boleh, ya. Iya. Pak, saya ganti baju sebentar ya. Iya, iya, iya. Soalnya basah juga bajunya. Liti, Pak, ya. Pak, izin ya, Pak. Iya, iya, Pak. Ke dalam aja. Iya, iya. Suatnya miat ya. Susie İnghi部,otiarsa. Ini temen malam. Terima kasih.